Terima kasih masih setia bersama kami, pemirsa. Upaya Institut Teknologi Bandung menjadi pusat pengembangan kewirausahaan semakin nyata melalui peletakan batu pertama pembangunan gedung Science & Technopark Astra Sinarmaz. Institut Teknologi Bandung menjadi pusat pengembangan kewirausahaan semakin nyata melalui peletakan batu pertama pembangunan gedung Science & Technopark Astra Sinarmaz yang dilakukan menggandeng sektor swasta. Saleh Husin mengatakan, perkembangan teknologi membuat sejumlah keahlian dan juga jenis bisnis tertentu tak lagi dibutuhkan. Namun secara bersamaan hadir peluang seiring munculnya beragam keahlian serta bentuk bisnis baru. Agar membawa manfaat bagi kesejahteraan bangsa, dibutuhkan penyikapan bersama dari seluruh sektor, kemitraan dengan ITB. Menggandeng Astra Internasional dan Sinarmaz dalam sebuah konsorsium, ITB akan memiliki sebuah bangunan empat lantai seluas lebih dari 3.000 meter persegi yang digunakan untuk mempertemukan para peneliti, mahasiswa, dan pelaku usaha dalam aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan termasuk diantaranya selaku inkubator bagi bisnis rintisan. Sejalan dengan transformasi ITB menjadi Entrepreneurial University berkonsep green building yang ramah energi, di sana akan tersedia ruang serbaguna, ruang kantor kooperasi, co-working space, hingga private space yang seluruhnya direncanakan beroperasi pada pertengahan tahun depan. Melalui pilar bisnisnya PT Braukol, kerjasama ini menjadi rangkaian dari sejumlah komitmen Sinarmaz dalam pengembangan bidang pendidikan tinggi, riset, dan penelitian. Sebelumnya bersama ITB dan pemerintah Kabupaten Bekasi pada 27 Januari 2010 mendirikan Institut Teknologi dan Sains Bandung di Delta Mas Bekasi. Sebuah eko-industri-oriented university juga menyediakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada industri sekaligus berwawasan lingkungan. Dari sana diharapkan datang para inovator yang tak hanya berwawasan IPTEC, tapi lingkungan atau ekotekno-engineer. Tim TVMU memberitakan.